Masih dari Jakarta, Saudara Sopir Angkot dan Pemprov DKI Jakarta akhirnya sepakat untuk membagi jam operasional antara Angkot dan Bus Transjakarta Explorer. Selain itu, Sopir Angkot juga akan bergabung dalam program OKO Trip. Nah Saudara, per Sabtu hari ini pihak Pemprov DKI Jakarta memberlakukan aturan baru di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rencananya setiap per hari ini, pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, ini Transjakarta, Tanah Abang Explorer beroperasi dan dapat mengangkut kembali penumpang di sepanjang Jalan Jati Baru. Namun, pada pukul 3 sore hingga pada pukul 8 pagi, ini yang mengangkut penumpang di sepanjang traik ini adalah Angkot M03, M03A, kemudian Angkot M08 dan juga M10. Sesuai dengan hasil kesepakatan berunding bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, para perwakilan Sopir Angkot kemarin ini menyetujui untuk bergabung dengan program Oke O-Trip yang rencananya targetnya akan diselesaikan dalam sebulan ke depan. Tapi kalau memang misalnya 08 dibikin Oke Trip, ya nggak apa-apa, bagus lah. Kita juga istilahnya lebih enak lah kan, nggak ngerasain capek, emang nggak mikirin setoran, nggak puyang, nyari sewanya begini muter-muter nggak jelas. Pengusaha mau, belum tentu Sopir mau. Kenapa sehari-harinya ini lho? Sambil menunggu matangnya perencanaan Oke O-Trip bagi para Angkot yang beroperasi di kawasan Tanah Abang, di Sub DKI Jakarta, ini mencanangkan untuk mengkaji kembali atau memodifikasi pelayanan Angkot dan juga Transjakarta Tanah Abang Explorer. Kiki Maidila dan Taufik Yoga melaporkan dari Jakarta.